Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, biarkan saya mengenai diri saya. Nama saya Nura Rezki Aryoni. Saya dari Fakulti Psikologi I, Klasis A dari Universitas Islam Riau. Hari ini, saya akan mengenai pertanyaan saya yang diberikan oleh pelajar saya, Mr. Dr. Fikri MSI, yang berlainan tentang emosi manusia, atau Indonesia adalah emosi manusia. General Questions atau pertanyaan umum mengenai emosi yaitu, apakah itu emosi? Apa emosi itu hanya marah? Bagaimana emosi bisa muncul? Bagaimana cara mengontrol emosi? Nah, jika teman-teman ingin mengetahui semuanya, teman-teman bisa melihat video ini sampai habis, dan saya akan menjelaskan semua secara ringkas. Oke, yang pertama ada pengertian emosi. Kata emosi diturunkan dari kata bahasa Perancis, yaitu emosin, dari kata emover, yang berarti kegembiraan. Sedangkan dari bahasa Latin, emover, yang dimana E merupakan varian X berarti luar, dan mover, yang berarti bergerak. Sementara secara umum, emosi diartikan sebagai bentuk reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal itu memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang. Apa itu aktivitas berpikir atau kognitif seseorang? Kognitif atau aktivitas berpikir yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dihasilkan dari persepsi akan situasi yang terjadi. Yang kedua ada karakteristik emosi. Apa saja karakteristik emosi? Satu, temperamen atau kepribadian, proses epigenetik, evolusi budaya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi. Dalam hal ini, emosi tanggap akan rangsangan yang berlaku. Dua, proses bioevolusi merupakan asal-muasal dari emosi. Tiga, awal emosi diaktifkan oleh sebuah rangkaian dari proses persepsi yang sederhana. Empat, apabila emosi merupakan urutan yang pertama, maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memandu tindakan dan kognisi. Lima, fase dari proses neurobiologis merupakan komponen dari motivasi dan komponen perasaan yang unik dan khas. Enam, emosi pada dasarnya menyiapkan sumber untuk terus-menerus memotivasi dan memberikan informasi yang menjadi panduan dalam kognisi dan tindakan bekerja. Nah, dari pengertian dan karakteristik emosi tersebut, saya menyimpulkan bahwa alur terjadinya emosi yaitu sebagai berikut. Satu, karena ada persepsinya pemikir atau pemikiran manusia, sehingga membawa ke dalam perasaan dan didukung lagi oleh faktor-faktor lain yang menjadikan itu sebuah kegiatan atau emosi tubuh. Biasa kita sebut sebagai ekspresi. Sebagai contoh, seorang wanita berpikir atau melihat langsung lelakinya atau pacarnya atau suaminya sedang berselingkuh. Secara otomatis, pikiran dan perasaannya akan berkecamuk. Kemudian ditambah lagi dengan faktor pendukung seperti bukti-bukti kalau lelakinya sedang berselingkuh. Maka wanita tersebut akan memunculkan emosi yaitu emosi marah dan sedih. Nah, sedih dan marah tersebut merupakan gambaran atau ekspresi dari sebuah emosi yang diciptakan dari persepsi atau pemikiran dan menggunakan perasaan kemudian didukung lagi oleh faktor pendukung dan terjadilah emosi tersebut. Terus ada komponen emosi. Menurut Nisfianur dan Kartika pada tahun 2004, emosi terdiri dari beberapa komponen yaitu 1. Cognitive experiential yaitu komponen yang terdiri dari pikiran seseorang dan kesadaran akan bagian-bagian emosionalnya yang sering disebut sebagai perasaan. 2. Behavioral expressive yaitu komponen yang terdiri dari perkataan gerak tubuh, ekspresi wajah, postur, dan gestur atau emosi yang tidak terlihat. 3. Yang ketiga ada Psychological Biomical yaitu komponen yang terdiri dari bagian-bagian psikis dan mewakili beberapa tindakan seperti kerja otak, detak jantung, respon kulit, dan tingkat hormon. Atau biasa disebut dengan emosi yang tidak terlihat. Sedangkan menurut Watson pada tahun 2003 dia mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai tiga emosi yaitu Veer, Rage, dan Love. Veer, emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety. Rage, emosi ini akan berkembang menjadi emosi marah atau anger. Love, emosi ini akan ke depannya berkembang menjadi emosi simpati. Nah, masuk ke penggolongan emosi. Menurut Shamsuddin, tahun 2004 emosi tergolong menjadi delapan yaitu malu, jengkel, terkejut, cinta, kenikmatan, rasa takut, kesedihan, dan marah. malu disebabkan oleh adanya perasaan hancur lebur, adanya aib, hina, rasa kesal hati, malu hati, bersalah, dan kesal. Kemudian ada jengkel. Jengkel terjadi karena di dalamnya itu ada perasaan seperti mau muntah, tidak suka, benci, mual, jijik, hina, dan muak. kemudian ada terkejut. Terkejut merupakan gambaran dari perasaan terpanah, takjub, terkesima. Kemudian ada cinta. Mengapa ada cinta? Karena di dalam cinta itu ada perasaan kasih, kasmaran, hormat, bakti, kedekatan, kebaikan hati, kepercayaan, persahabatan, dan penerimaan. Yang kelima ada kenikmatan. Kenapa nikmat itu ada? Karena ada perasaan kegirangan yang luar biasa, rasa puas, rasa terpenuhi, rasa terpesona, terhibur, gembira, bangga, puas, riang, bahagia, ringan, dan senang. Rasa takut. Kenapa ada rasa takut? Karena di dalam perasaannya itu ada rasa panik, fobia, ngerih, sedih, waspada, tidak tenang, was-was, gugup, takut, dan cemas. Yang ketujuh ada kesedihan. Kesedihan disebabkan oleh depresi, karena ditolak, karena kesepian, karena melonkolis, karena muram, dan karena pedih. Yang kedelapan nah ini marah. marah dikarenakan adanya perasaan tersinggung, itu terutama. Kemudian ada rasa permusuhan, ada rasa pahit, berang, terganggu, kesal hati, jengkel, benci, sehingga menyebabkan marah besar, mengamuk, dan beringas. oke, pada masa sekarang, kita ketahui, jenis emosi dasar manusia itu, menjadi tujuh yang kita kenal, yaitu, bahagia, sedih, takut, jijik, marah, kaget, dan lainnya. ini merupakan ekspresi dari bahagia, ini ekspresi sedih, ekspresi takut, ekspresi jijik, ekspresi marah, dan ekspresi kaget. masuk ke sumber emosi. Dari mana saja sumber emosi tersebut? Yang pertama, ada kualitas tidur. Tidur merupakan salah satu sumber dari emosi atau perubahan suasana hati. Tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan emosional. Jika tidur tidak cukup, Anda akan menjadi mengantuk, mudah lelah, dan mudah marah. Yang kedua, ada kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada seseorang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Contohnya, ada dua orang bersaudara yang memiliki emosi yang berbanding terbalik. Yang satu mudah marah dan yang satu lagi tenang dan relaks. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memiliki emosi tertentu, emosi apapun secara lebih intens. yang ketiga, ada olahraga. Beberapa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan emosi dan suasana hati yang positif. Yang keempat, ada suasana. Orang-orang cenderung berada dalam suasana hati yang positif di akhir minggu dan akan mengalami suasana hati yang buruk ketika awal minggu. Yang kelima, ada stres. Sebuah penelitian menghasilkan pernyataan bahwa adanya peristiwa yang menimbulkan stres ringan akan menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama semakin meningkat. Yang keenam, ada gender. Dalam perbandingan gender, wanita menunjukkan emosional yang lebih emosional, yang positif maupun negatif lebih besar dibandingkan pria. Wanita juga lebih nyaman dalam mengekspresikan emosi dan mampu membaca petunjuk nonverbal dan berlinguistik secara lebih baik. Yang ketujuh, ada usia. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi ketika bertambahnya usia. Yang kedelapan, ada aktivitas sosial. Penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal atau episuren lebih diasosiasikan secara kuat dengan peningkatan suasana hati yang positif dibandingkan dengan kejadian-kejadian formal atau yang bersifat terus-menerus. Kemudian, apa fungsi emosi bagi manusia? Yang pertama itu untuk bertahan hidup atau survival. yang kedua ada sebagai pembangkit energi. Dan yang ketiga emosi sebagai pembawa pesan. Nah, apa dampak positif dari emosi dan apa dampak negatif dari emosi? Dampak positif dari emosi yaitu biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa bersyukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evolusi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Sementara itu dampak negatif dari emosi biasanya perasaan menangis, merah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evolusi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Emosi negatif ini sendiri juga tanpa kita sadari dapat merusak jiwa yang ada di dalam diri kita pada buku Overcoming Emotions Dead Death Story. Kamu dapat mempelajari bagaimana cara mengatasi emosi negatif tersebut sehingga tidak menghancurkan diri. Bagaimana cara mengontrol emosi yang pertama menyadari dampak yang akan ditimbulkan yang kedua bertujuan mengendalikan bukan meredam yang ketiga mengidentifikasi apa yang dirasakan yang keempat menerima keadaan yang kelima menarik nafas yang dalam dan ketahui kapan harus mengeluarkan emosi beri ruang untuk menyendiri meditasi dan yang terakhir berbicara dengan terapis yang terakhir apa yang terjadi jika tidak mengontrol emosi enam hal yang akan terjadi ketika kita tidak bisa mengontrol emosi yang pertama takutan untuk mengungkapkan emosi yang kedua marah di luar kendali dan sulit memahami mengapa hal itu bisa terjadi yang ketiga mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang untuk menyembunyikan emosi secara sesaat merasa hidup sudah tidak lagi berharga timbul keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain dan yang terakhir kehilangan kesadaran nah sekian yang dapat saya sampaikan apabila ada kesalahan kata dan pengucapan saya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and see you next time bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati